Sidang lanjutan perkara dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Habib Bahar bin Smith digelar pada selasa 10 Mei kemarin. Ada hal yang menarik di selas-selasidang tersebut, di mana terekam sebuah video yang merekam Habib Bahar berbincang dengan seseorang. Dalam video itu, Bahar terlibat pembicaraan dan menyebut satu sosok XPA212 yang dianggapnya berhianat. Dikutip dari tribunews.com, Bahar menyebut mantan pengurus PA212 berhianat, namun tak jelas maksud perkataan Bahar yang menyebut Haikal Hasan berhianat tentang hal apa. Bahar juga menyebut tidak ada tempat di hatinya bagi orang-orang yang berhianat. Menanggapi hal itu, salah satu kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanwar, mengatakan pernyataan itu disampaikan kliennya setelah sidang selesai. Ia menuturkan kekecewaan Habib Bahar dengan Haikal Hasan terkait sepak terjangnya saat masih di PA212. Aziz menjelaskan kekecewaan Habib Bahar terhadap Haikal karena banyak informasi yang diterima oleh kliennya yang tak sejalan lagi dengan PA212. Kendati demikian, Aziz tidak menjelaskan detail perihal kekecewaan seperti apa yang menyebabkan Bahar kecewa terhadap Haikal Hasan. Diketahui sebelumnya, Haikal Hasan telah mengundurkan diri dari persaudaraan alumni 212 pada Februari lalu. Ketua Umum DTN PA212, Selamat Ma'arif mengatakan posisi Haikal di PA212 telah dicopot. Menurut Selamat, Haikal Hasan yang meminta mundur dari kepengurusan PA212 karena ada urusan yang harus diselesaikan. Pertanyaan, anaknya buru, Haikal Hasan pengkhianat. Anak-anak, Haikal Hasan pengkhianat. Anak yang pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, ngadurur sana-mana. Antun yang sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak, Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Orang-orang yang hianat, ngadar tempat di hati mana. Anak orangnya, ngadar hitam, anak orangnya hitam-hitam, putih-putih, ngadar buah. Itu bahar-baru. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.